Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Jumpa lagi kita di mata kuliah audit sistem formasi pertemuan kedua Kali ini kita akan coba lihat materi tentang stakeholder Jadi nanti kita lihat slide nya tidak banyak hanya tiga saja Cuma kita harus coba mulai memahami apa yang dimaksud dengan stakeholder Karena nanti juga ada deskripsi akan ketemu hal-hal seperti itu Oke nanti kita coba lihat Saya share screen dulu Oke Nah Ntar saya gedein dulu Baik Nah Dalam audit ada yang disebut dengan pemangku kepentingan Tata kelolaan bahasa Inggris ya sebenarnya Bahasa Indonesia yang di Bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Pemangku kepentingan Atau kita kenal istilahnya lebih baik dengan governance stakeholder Jadi kalau Anda perlu tahu stakeholder itu adalah orang ya atau badan, lembaga, departemen, apapun itu yang terkait Yang terkait dengan project atau terkait dengan kalau dalam project ya stakeholder project Tapi kalau dalam perusahaan ya stakeholder perusahaan itu Ya stakeholdernya ada dua nanti Ada internal ada yang eksternal Kalau dalam satu perusahaan artinya internal perusahaan Ya Pejabat yang ada di dalam perusahaan Bagian-bagian yang terkait Jadi kalau kita tahu di isbiat maluhur Misalnya ada bagian keuangan Stakeholdernya siapa Stakeholder keuangan artinya Semua bagian orang yang terkait dengan Bagian keuangan Termasuk mahasiswa ya Mahasiswa, dosen Semua kekeuangan larinya Ada beberapa Ada nggak yang tidak terkait dengan keuangan Saya rasa keuangan ini mencakup hampir keseluruhan ya Nah Internal itu disebutnya External External artinya hal-hal yang berhubung Stakeholder yang di luar lingkungan isbiat maluhur Misalnya Bagian keuangan bekerja sama dengan Bank ya Bagian keuangan bekerja sama dengan bank mandiri Bank BTN, bank BRI, bank BNI yang ada di kita ya Nah Bank-bank ini disebut dengan stakeholder eksternal Dari isbiat maluhur atau Bagian keuangan isbiat maluhur Oke kita lihat disini ya Siapa stakeholder Dalam Tata kelola Perusahaan menurut COVID Nah kita lihat ya Kita lihat teorinya dulu Target audience Atau target audience ini ya Yang jadi sasaran ya Sasaran target Dari COVID Siapa sebetulnya Adalah katanya Pemangku kepentingan Untuk IJIT Anda masih ingat ya Enterprise Governance IT Jadi tata kelola perusahaan Jadi tata kelola perusahaan maksudnya Pemangku kepentingan tata kelola perusahaan Untuk selanjutnya pemangku kepentingan Dalam sebuah perusahaan maupun pemerintahan Pemangku kepentingan Pemangku kepentingan ini artinya orang yang terlibat Yang berkepentingan terhadap sistem Atau teknologi yang akan kita audit Ya Yang akan kita evaluasi Nah Sebenarnya pemangku kepentingan Dalam hal ini adalah Kalau dilihat dalam ilmu manajemen Ada top, middle, dan Lower Dia middle ke atas Kebanyakan di top manajemen Jadi jarang sekali Jarang sekali ada Tata kelola Yang mengevaluasi Bawahan Jarang Ya karena tata kelola ini indikatornya Diperuntukkan bagi pemangku kepentingan Biasanya gitu ya Atau pemangku kebijakan Jadi untuk orang-orang tingkat atas Manager Branch manager Atau CEO Nanti kita lihat ada di bawah Dikatakan Para pemangku kepentingan ini Akan memperoleh manfaat dari COVID katanya Jadi mereka akan dapat manfaat dari COVID Ya Tapi agak susah Mereka juga harus menjalankan itu ya Jadi selain mereka dapat manfaat Mereka juga harus menjalankan Oke kita lihat selain kedua Saya geser dulu Nah Tingkat pengalaman tertentu Ya Dan Pemahaman menyeluruh Tentang perusahaan Ingat ya Tingkat pengalaman tertentu Ini kayaknya boleh deh Saya merahin deh Tingkat pengalaman tertentu Dan pemahaman menyeluruh Tuh Tentang perusahaan Diperlukan untuk dapat Mengimplementasikan kerangka Atau framework COVID Atau COVID Ya Jadi ingat Nanti Target audiensnya Orang yang akan kita evaluasi Orang yang akan kita ajak Bekerja sama untuk mengimplementasikan COVID Kerangka COVID ya Tata kelola ini Melakukan tata kelola di perusahaan Adalah orang-orang dengan Satu Katanya tingkat pengalaman tertentu Artinya dia punya pengalaman banyak di situ Ya Kalau kita mau evaluasi bagian keuangan Kita harus cari orang-orang yang benar Sudah pengalaman di bidang keuangan itu Ya Dan dia terkait dengan yang ini Pemahaman menyeluruh tentang perusahaan Dan dia paham betul tentang Proses bisnis yang ada dalam perusahaan itu Ya Jadi kalau dia nggak paham tentang perusahaan Jangan diajak Artinya dia nggak layak jadi Target audiens sebenarnya Ya Misalnya gini Kalau di bank Bagian teller itu Atau bagian resepsionis Bagian apa namanya Pelayanan lah ya Public serve-nya ya Sebaiknya kita tidak Terlalu banyak Melakukan wawancara dengan Wawancara perlu ya Untuk data Tapi Target audiens kita bukan teller Sebenarnya Bukan teller Ya Bukan Bukan juga Atau Apa itu yang di Samping teller Seperti resepsionis gitu Kayak layanan gitu ya Nah Kenapa Satu Biasanya tingkat pengalaman mereka Hanya ada di situ Mereka tidak paham Yang paling ada di dalam Yang kedua Pemahaman menyeluruh Mereka tidak paham Dengan tentang isi Bank itu Perusahaan itu Mulai dari tingkat manajer Sampai ke atas Dia tidak tahu Sistem pelaporan seperti apa Mungkin dia tidak paham Jadi sebetulnya Akan kita Ajak Melakukan evaluasi Ya Adalah Tingkat manajer Nah Karena kalau sudah Memangku kepentingan Memahami Pentingnya kerangka audit Dari COVID Maka mereka akan Mengimplementasikan itu Ke bawah Ya Itu makanya Saya katakan Kenapa Sebetulnya Tidak perlu Kita Cari audiens Yang ada di bawah Karena kita pegang Kepalanya Nanti yang bawah Ngikut Itu maksudnya Oke Jadi kalau ditanya Siapa target Target audiensnya COVID Kriteria Target audiensnya COVID Siapa Kriterianya Satu Dia mempunyai tingkat pengalaman tertentu Yang kedua Dia punya pemahaman Penyelur Menyelur Tentang perusahaan Sehingga Dia dapat nanti Mengimplementasikan COVID Oke Pengalaman Nah ini ada di sini Pengalaman dan pemahaman Tentang seluk-beluk Perusahaan Memungkinkan pengguna Untuk menyesuaikan panduan Pada kerangka anti-COVID Jadi sebelum kita Training Sebelum kita kasih pengetahuan Tentang 40 40 Kontrol objektif Dalam Melakukan audit Melakukan evaluasi Menggunakan COVID 2019 Jadi di COVID itu Nanti ada 40 indikator Ada 40 Ada 40 kontrol objektif Dalam bahasa COVID Kontrol objektif Dalam bahasa Umumnya sebenarnya Indikator Ada 40 indikator Yang nanti Akan diterapkan Nah itu Yang akan Di pertemuan pertama Kemana kita bahas Akan disesuaikan Diselaraskan Apa istilahnya Masih ingat Akan diselaraskan Dengan perusahaan Dengan Kebijakan perusahaan Dia harus sama Tidak boleh ada Bertentangan Diselaraskan Oke Nah kemudian Sasaran utama COVID Mencakup Ini Sasaran utama Atau target audience Yang utama Mereka bertanggung jawab Penuh Nah Mereka bertanggung jawab Penuh Terjadi sesuatu Dantang jawab Artinya sudah Merujuk kepada Middle management Ya Manager ke atas Supervisor Ya Supervisor mungkin Masih bisa Tapi biasanya Management Tingkat atas Middle Sama top Middle ke atas Terutama di IT Tata kelola IT Mereka bertanggung jawab Selama siklus hidup Tata kelola Mereka bertanggung jawab Penuh Selama siklus hidup Tata kelola IT Di perusahaan Oke Kalau yang kita akan Evaluasi bidang IT Tapi audit Biasanya audit Sistem formasi Penggunaan COVID Arahnya memang ke IT Ke tata kelola IT Dia tidak bahas Tata kelola yang lain Mulai dari perencanaan Hingga eksekusi Atau implementasi Oke Oh baik Slide ketiga Nah Di slide ketiga Ya Ini saya ambil dari Capture-nya COVID 2019 Boards Boards itu penanggung jawab CEO Pembina Ya Manager boleh lah Ya Tapi biasanya dia penanggung jawab penuh Biasanya Terkait dengan Orang yang Memegang Memegang satu perusahaan Ya Komisaris mungkin tidak Ya Tapi kebanyakan mungkin CEO Pembina dan lain-lain Direktur lah gitu ya Boards Ini internal Stakeholder Oke Stakeholder Benefit of Cabin Executive Management Ya Ya Jadi Executive Management ini Kalau di Struktur Piramidanya Management Dia ada di top Top Management Ya Top Management Business Manager Business Manager Di beberapa Perusahaan ada di Middle Middle Management Ada juga yang di Top Tapi kebanyakan Middle IT Managers Masih di Middle Management Assurance Provider Assurance Provider ini Kayaknya di Perusahaan-perusahaan Jarang diterapkan Jadi Assurance ini Kayak Apa ya Jaminan Provide Penyedia Penyedia Jaminan Coba Lihat Service Provider Assurance Over IT Jadi Orang-orang Sebenarnya Ada juga Yang Misalnya Gini Jaminan Layanan Ini Dia yang mengurusi Tentang Layanan Internet Misalnya Layanan Internet Misalnya Kita kerjasama Internet Dengan Beberapa Perusahaan Di luar Tapi ada Orang Di dalam Yang khusus Ngurus Itu Bisa Jadi Orang Luar Itu Ditaruh Di Perusahaan Itu Untuk Bekerja Mungkin Mungkin Saja Tapi Dia tetap Dihanggapnya Internal Stakeholder Di Dalam Risk Management Orang-orang Yang Biasa Mengurus Risiko Ini Juga Jarang Banget Di Perusahaan Di Perusahaan Itu Yang Paling Jarang Ini Risk Management Karena Orang Tidak Mau Keluar Biaya Untuk Ini Dan Mahal Padahal Ini Perlu Banget Orang Yang Menghitung Risiko Ini Risikonya Kayak Apa Dia Biasanya Membuat Prediksi Risk Management Dia Membuat Impact Membuat Daftar Impact Jadi Kalau Diterapkan Terjadi Apa Terus Solusinya Apa Risiko Risikonya Apa Itu Risk Management Nah Kemudian Berikutnya Ada External Stakeholder External Termasuk Regulator Regulator Ini Orang Membuat Kebijakan Regulator Regulasi Kebijakan Regulasi Atau Polisi Tapi Regulator Misalnya Terkait Dengan Tata Kelola Pemerintahan Misalnya Gini Di perusahaan Ini Diatur Dengan Undang Nomor Sekian Undang Undang Itu Kita Sebut Regulator Atau Orangnya Membuat Aturan Jadi Kita Harus Ikut Kebijakan Di Pemerintah Daerah Bangka Belitung Menerapkan Misalnya Untuk Perusahaan UMKM Atau Perusahaan Tertentu Tidak Boleh Melakukan Apa Misalnya Atau Mereka Mungkin Harus Bayar Pajak Untuk Bisnis Online Di perusahaan Sementara Pemda Lain Tidak Ada Mungkin Misalnya Begitu Itu Regulator Itu juga Harus Kita Hitung Jadi Regulator Ada target Target Audience Juga Bagi Kita Bagi Tim Evaluasi Karena Kalau tanpa Ini Nanti Tanpa Regulator Kita Tidak Bisa Susah Kita Kita Bikin Satu Kebijakan 40 Kontrol Objektif Kita Terapkan Perusahaan Sudah Oke Ternyata Ada Yang Bertentangan Dan Kebijakan Di Pemerintah Daerah Di Hukum Kebijakan Hukum Bertentangan Bisnis Partner Oke Bisnis Partner Saya Kampus Kita Pakai Icon Plus Atau Terserah Mau pakai Apa Pakai Telkom Misalnya Mereka Mereka Harus Kita 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 Kerjasama Juga Harus Kita Sonding Harus Kita Kasih Tahu Bahwa Ini Isbiat Malur Sekarang Menerapkan COVID Untuk Tata Kelolanya COVID 2019 Jadi Semua Stakeholder Harus Paham Itu Dan Mereka Harus Ikut 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 Aturan Yang Akan Diterapkan Atau Ikut Tata Kelola Akan Diterapkan Dari 40 Indikator Itu IT Vendors IT Vendors Ya Sama Kemungkinan Bisa Jadi Icon Plus Dan Mungkin Telkom IT Vendors Dan Bisnis Partner Agak Sama Susah Bedain Tapi Tapi Mungkin Bisnis Partner Lebih Kepada Partner Usaha Misalnya ESB Maluhur Punya Apa ya Punya Kerjasama Punya Kerjasama Pengadaan Barang Misalnya AC Terus Apa Namanya Kursi Meja Furniture Mereka Kalau kerjasama Mungkin Bisa jadi Disebut Bisnis Partner Mereka Juga Harus Memahami Itu Kalau Tadi Saya Bilang Penyedia Layanan Internet Mungkin Lebih Ke IT Vendor Karena Hubungannya Ke IT Penyedia Perangkat Keras Juga Mungkin Masuk IT Vendor Bisnis Partner Mungkin Lebih Kepada Bukan Pengadaan Usaha Sama Sama Ayo Kita Sama Sama Menguntungkan Mungkin ESB Malur Punya Kerjasama Ke Kampus Lain Misalnya Ke Kampus Lain Atau Mungkin Ke Perusahaan Lain Misalnya Pengadaan Oh Bukan Pengadaan Yang Saling Menguntungkan Saling Bisa Menghasilkan Value Uang Dan Lain Itu Bisnis Partner Nah Jadi Dalam COVID-19 Dijelaskan Ada 6 Ini Tapi Sebetulnya Bukan 6 Itu Disesuaikan Dengan situasi Ada 6 Internal Stakeholder Dan ada 3 External Yang Termasuk Regulator Bisnis Partner IT Vendor Itu Yang Ada Dalam COVID-19 Oke Nah Ini Silahkan Dibaca Nanti Diperjelas Kemudian Silahkan Anda Bikin Rangkumannya Cari Referensi Lain Dikembangkan Materi Ini Kemudian Buat Pertanyaan Di Videonya Karena Itu Nanti Yang Saya Bahas Di Pertemuan Tanpa Pertanyaan Itu Kita Tidak Ada Yang Dibahas Nanti Karena Kuliah Online Ini Intinya Begitu Anda Dipaksa Untuk Belajar Anda Dipaksa Untuk Explore Belajar Sendiri Explore Autodidak Anda Tidak Bisa Terlalu Banyak Mengharapkan Dosen Karena Online Kita Tidak Tetap Muka Tidak Tetap Muka Ini Saya Sendiri Sebagai Dosen Saya Tidak 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 Di kelas Saya bisa Lihat Mana Wajah-wajah Yang Emang Mau belajar Atau Terpaksa Tapi Kalau Di Online Kita Akan Lihat Dari Indikatornya Itu Salah Satunya Tugas Kemudian Keaktifan Anda Di kelas Memperhatikan Atau Tidak Saya Tidak Bisa Lihat Terlihat Dari Komen Nanti Saya Lihat Di Komentar Kemudian Pertanyaan Jadi Silahkan Lontarkan Pertanyaannya Itu Yang Kita Bahas Setiap Pertemuan Di kelas Baik Terima Kasih Atas Perhatiannya Di Pertemuan Kedua Ini Jadi Terima Kasih Atas Perhatiannya Di Pertemuan Kedua Ini Mudah Mudah Nanti Di Pertemuan Ketiga Kita Sudah Mulai Masuk Ke Bab Lain Dan Sudah Mulai Nanti Fokus Kepada Project Karena Kita Satu Semesternya Akan Banyak Mengerjakan Project Baik Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi